Dokumentasinya BWL Dua hari ini akan memilih acara bisa sebagus Responnya masyarakat Tapi sayang berhutangnya Saya sangat menyayangkan Kita jalan rutin kok Pak Kita jalan rutin berarti setiap BWL itu dua minggu sekali Kita muter Paling tidak kita terus dokumentasikan Kita masih sangat-sangat kurang Dan kita memang belum data Belum kami sharekan kemanapun Maksudnya kemana dalam arti yang seharusnya Paling ke LSM dan yang lainnya Ini kan anggotanya banyak Pak Anggota sih ya belum Karena kita belum bertahun-tahun Tapi jaringannya sudah Misalkan anggota kami kemarin Kami datangkan dari Georgia Dari Cirebon Orang-orang lama Mereka orang-orang lapangan Maksudnya secara birokratis Sudahlah ayo kita pantingan dan selesai Kita masang kamera dan yang lainnya Kita kalau bicara regulasi Mendengar langsung eksen Iya kan Betul Berbeli-beli Kebetulan gimana Tanggapannya dong Pak Tentang acara Rebuses ini Pak Oh saya Positif sekali Mas Malah saya juga bangga Masyarakat berduyum-duyum Antusiasi cukup tinggi Yaitulah wujud dari mereka itu Apa Peduli dengan alam Dengan lingkungan ya Iya dengan lingkungan ya Kalau bukan kita siapa lagi Yang mau Ya kami juga Menggerakkan kebetulan saya Dari Salah satu Untuk pantai politik Satgas saya Saya gerakkan ke sini Sama hampir ada 50 Saya satgas Ada 50 orang Ya Untuk ikut bersama-sama Membawa dengan masyarakat Ayo bareng-bareng Jaga hutan kita Loh Sarikan hutan kita Kalau bukan kita siapa lagi Oh Otomatis Mas Kan kalau kita datang ke sini Otomatis sayang anak suju kita Betul banget Sampai ini Uzen udah tipis Kalau malah hutan Mau dibapak Betul Apalagi Tapi enak dong Bebas kayaknya Ya udah Makasih Pak ya Oke Selesai Berarti Di Pak Masih Kuntung Di Ben Kenapa 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 Beneribu Dahlannya Mering Dura Jokmene Aspal Bukan Si Rencuk Menerep Di Aspal Tapi kalau bisa Ya Ini jalur pendakianya Dipuffing Pak Biasa Ben Enggok Motor Bila perlu Ada Alfamat Nasi Goreng Selele Para kuliner Harusnya Pindah Sini Semantep Sekali Bang Kita Akhirnya Turun Ya Bang Turun Bumiai Wildlife Hari ini Acaranya Sampai 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 Sini Karena Kita Sudah Menanam Acara Selesai Tukas Selesai Cuaca Sudah Mulai Mendung Ya Tapi Yang Jelas Gini Bang Hari Ini Itu Menandakan Bahwasanya Ini Yang Harus Kita Lakukan Siap Harus Bukan Cuman Ngomong Tapi Kita Melakukan Action Bener Bang Siap Kalau Bukan Manusia Siap Betul Sekali Jadi Jangan Rusak Alam Ke puncak Percuma Kalau Tidak Benih Tancapkan Sebatang Apapun Yang Kita Tanang Agar Lestari Lestari Mantap Mantap Selesai Yop Ini Adalah Video Terakhir Dari Episode Ketiga Perjalanan Reposiasi Hutan Lereng Gunung Selamat Bagian Barat Minggu 9 Februari 2020 Bagi Kalian Yang Belum Menonton Part Sebelum Ya Silahkan Cek Link Di Deskripsi Setelah Semua Kegiatan Penanaman Selesai Kami Pun Bergegas Turun Karena Melihat Kondisi Cuaca Yang Sudah Mulai Mendung Dalam Perjalanan Menuju Base Camp Kami Bertemu Dengan Beberapa Pecinta Alam Senior Yang Sudah Malang Melintang Di Kegiatan Outdoor Seperti Ini Walaupun Usianya Sudah Tak Lagi Muda Tapi Mereka Masih Semangat Untuk Melakukan Perjalanan Seperti Pepatah Jawa Mengatakan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino Di setiap Perjalanan Selalu ada Cerita Dimana Kita bisa Saling Bertukar Fikiran Berdiskusi Bahkan Bercerita Banyak Tentang Hal-hal Yang Tidak Penting Sekalipun Ini Yang Aku Rasakan Nikmatnya Melakukan Perjalanan Bersama Teman-teman Pecinta Alam Mereka Menghargai Betul Setiap Momen Yang Kita Miliki Kami Lebih Banyak Ngobrol Ketimbang Bermain Gadget Atau Sibuk Dengan Pekerjaan Masing-masing Ini Tentunya Suatu Hal Yang Jarang Kita Temui Di Kota Dimana Kita Kadang Lebih Sibuk Dengan Kehidupan Kita Masing-masing Ketimbang Dengan Teman Yang Ada Di Depan Kita Seperti Biasa Kita Tidak Tergesa Untuk Menuntaskan Perjalanan Baik Itu Perjalanan Berangkat Maupun Pulang Intinya Adalah Melakukan Perjalanan Walaupun Tujuannya Adalah Mencari Flora Atau Fauna Tapi Kita Lebih Sering Duduk Santai Ngobrol Sambil Menikmati Ketupat Perbekalan Yang Selalu Disahapkan Oleh Pak Wartono Sebelum Ketupat Itu Habis Sepertinya Kita Belum Afdol Kalau Sampai Harus Pulang Terlebih Dahulu Atau Bahasa Jawanya Mubazir Eh Itu Bahasa Jawa Atau Arab Ya Yang Dalam Pak Ku Pak Jawa Kita sudah ketemu lagi dengan perkebunan warga. Ini kebun kentang. Jadi alhamdulillah perjalanan ini lancar, acaranya juga lancar, banyak teman-teman yang naik ke atas. Tapi ada beberapa insiden, salah satunya adalah kram dan harus ditandu. Yang satunya lagi karena... Apa ya, yang satunya kenapa ya bang? Drop ya, kecapean kayaknya. Bukan hipo kayaknya bang. Bukan, ini terlalu capek. Belum makan juga kayaknya tadi. Makanya dia sakit. Tapi keseluruhan acaranya bagus sih. Bagus mudah-mudahan, di depan, di jalur Kaliwadas ini sampai Gunung Selamat. Bakalan menjadi jalur pendakian yang bagus, yang banyak peminatnya juga. Dan kita sebagai warga lereng Gunung Selamat ini harus menjaga kelestarian alam kita. Oke, itu aja yang gue share hari ini bersama Bumi Ayuat Live. Kita ketemu lagi besok setelah 2 minggu secara ini. Ya, terima kasih. Dadah! Perkebunan sayur milik warga sudah terlihat. Itu tandanya kita sudah mulai mendekati pemukiman warga. Karena tak berapa lama lagi, kita pasti akan sampai ke base camp. Rasa pegal, capek, dan letih sepertinya sudah bercampur menjadi satu. Hingga rasa itu sudah tak lagi terasa. Cukup sekian perjalanan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di perjalanan kami bersama Bumi Ayuat Live berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kita semua. Hai! Siwen! Dari kataan lemes, Semen! Lemes sekali. Kakinya yang capek! Begel! Luar biasa! Luar biasa! Padahal lurung sampai puncak loh. Cuman sepertiga ya? Sepertiga. Paling sepertiga. Sepertiga kan? Sepertiga doang. Gakak capean. Karena kita gak nge-camp. Jadi, bener-bener diporsir ya? Iya. Harus jalan, dan harus sampai tujuan, dan sore harus pulang. Ya, itu yang bikin capek. Jadi, makanya buat teman-teman yang pada suka naik gunung, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Betul. Terutama fisik. Fisik bener banget. Fisik terus mental. Iya, betul. Dan logistik. Logistik jangan lupa. Jangan lupa. Jadi, jangan nekat ya. Jangan nekat. Jangan nekat kalau mau naik gunung. Eh, safety penting gak sih, mbak? Penting, penting. Safety obat juga penting. Karena orang sakit gak ada yang tau. Iya, bener-bener. Kayak seperti tadi tah sakit. Hah? Sakit mah, nyak umat. Kalau bapak obat kan penting. Mending ya? Iya, bener. Terus, safety ya. Kayak tas, apa namanya? Tenda, terus sepatu juga. Sepatu penting banget ya? Penting. Penting banget. Karena kita langkah pakai kaki coy. Semedanya naik turun. Naik turun, naik turun. Gitu, kan gak ada yang tau ya? Gak ada yang tau. Kena paduk, apa-apa ya? Sakit jangan lupa. Oh iya, sakit. Biar gak hipo ya? Lari sini dingin. Biar gak hipo ya? Iya. Bener, hipotermia. Bahaya bahkan. Tapi, sekali lagi, acara rebolisasi bareng teman-teman pencinta alam di Lereng Gunung. Selamat ini. Berjalan lancar ya? Lancar. Semoga di depan ada acara-acara seperti ini lagi ya? Siap. Betul sekali. Klasin dong. Klasin. Bye bye. Sampai bertemu lagi ya? Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Bumiayuat Live. Dadah.